KAMPK KAMPK sebelumnya telah menentakkan dan mengumpan beberapa pihak sebagai tersangka Sebagai berikut EW, PNS dan Selangor Kepala Bidang Pendidikan Dinas Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Orangraga, DI, Stalius Dijabat APBK Yang kedua adalah SGH, Direktur Utama PT AG AS, Direktur Utama PT PNM Dan Direktur PT GNI Dan pada kesempatan ini, tersangka AS akan dilakukan oleh paksa pelangan oleh Tim Minidik Untuk selama 20 hari Terhitung sejak 28 Juli 2022 Sampai dengan 16 Agustus 2022 Di Dutan KBK pada Gedung Nabi Konstruksi perkaranya sebagai berikut Balai Pemuda dan Orangraga Dijabat APBK Dijabat secara sepihak menunjuk langsung PT AG Dengan SGH selagi diri terutama Untuk menyusun tahapan perjalanan pengargaannya Yang salah satunya terkait penilai anggaran proyek renovasi Hasil penyusun anggaran di tahap perjalanan yang disusun SGH Dibutuhkan anggaran semilai Rp135.000.000.000 untuk masa 5 tahun Dan ada beberapa nilai tempat uang Yang nilainya diduga di markup Sedemikian rupa dan tanpa dilakukan kajian maupun evaluasi Dan hal ini langsung disediakan oleh EW Di tahun 2016 disiapkan anggaran senilai Rp41.8.000.000.000 Dan di tahun 2017 disiapkan anggaran senilai Rp45.4.000.000.000 Salah satu hitam pekerjaan dalam proyek pengadaan ini Yaitu penggunaan dan pemasaran bahan penutup Atau atap stadion yang juga menggunakan merek dan perusahaan Yang ditentukan sepihak politik Untuk pengadaan di tahun 2016 Yang berlanjut di tahun 2017 AS selaku Direktur PT PNN dan PT DMI Diduga melakukan komunikasi hingga pertemuan Dengan beberapa anggota Pantian Lelang Dan meminta agar bisa dibantu dan dimenangkan dalam proses dalam Keinginan AS tersebut Kemudian disampaikan anggota Pantian Lelang pada EW Dan diduga langsung disetujui Agar dimenangkan tanpa melalui evaluasi penelitian Dan penelitian Kelengkapan berhubungan persyaratan meliput Saat proses pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan Diduga ada beberapa pekerjaan yang tidak memiliki Setiap kalian dan tidak termasuk pekerjaan resmi dari PT DMI Perbuatan para tersangka tersebut Dibuga melanggar pertemuan diantaranya Pasal 5, Uruk F Pasal 6, Uruk C G dan H Pasal 89 ayat 2 Prakas 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang jasa dan perubahannya Akibat perbuatan para tersangka tersebut Dibuga mengakibatkan kemungkinan keuangan sejumlah 31,7 Atas perbuatannya para tersangka Disangkakan mengangkat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tidak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 21 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tidak pidana korupsi Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Dan saya sampai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih